Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Presiden Jokowi berjanji harga minyak goreng curah dalam dua pekan akan kembali murah dan stoknya melimpa ruah. Di lain sisi, sembari Menteri Luhut mengurai semeraut atau sengkarut, subsidi minyak goreng curah akan dicabut. Yang satu liter? Tujuh liter. Satu liter, tujuh bilas. Dari distributan berapa ya? Dari distributannya berapa? 15,772. Ini yang satu liter iya. Ini yang 17 tadi satu kilo atau satu liter? Satu kilo. Oh satu kilo, kalau satu liter berarti 16. Sini kiloan. Usai pencabutan larangan ekspor CPO pekan lalu, harga minyak goreng berangsur turun dan stabil. Presiden berjanji harga minyak goreng curah akan kembali murah. Dalam seminggu dua minggu, insya Allah yang namanya minyak goreng curah akan berada di harga Rp14.000. Saya dengan amat sangat untuk kepentingan masyarakat banyak, ya produsen-produsen bidik-bidik itu saya tekan semuanya. Namun nyatanya, di sejumlah daerah minyak goreng curah masih banyak yang belum turun harga. Saya jual sih Rp20.000 ya, rate Rp18.000 sampai Rp20.000 lah. Di pengecer Rp18.000 rata-rata kalau saya jual Rp20.000 karena modal kita udah tinggi. Belum plastik, belum karet, belum kantong hitam, tek-tek pengek, susut, segala macem kan. Ya kita harus mikir ke situ lah. Gak mungkin kita ngikutin kayak pemerintah nekenin harga Rp15.500 kan. Nah, ada head, kita dapet head itu udah dari agen. Harga head dari agen, masa saya jual harga head lagi, ya kan? Gak dapet untung, kita kan perlu untung. Susutnya dihitung, terus dapet modalnya berapa, kita harus hitung semualah itu. Untuk memastikan kebijakannya berjalan tanpa kendala, Jokowi memerintahkan Luhut Panjaitan segera menuntaskan masalah. Karena mulai 31 Mei, pemerintah akan mencabut subsidi minyak goreng curah. Di keinginan presiden dalam dua minggu ke depan masih ada 21. Jadi distribusi sampai kepada pengecer, itu kita tidak boleh ada yang mengacau di tengah. Jadi itu sudah penting, saya sudah minta seperti Pak Polres tadi Pak Ardi sini, dia dengan Ibu Bupati, itu sama-sama dengan nanti Kodim, Polres, Kodim, Polres dengan Ramil semua itu harus kerjasama. Jadi tidak boleh. Jadi harga tadi dia sampai Rp13.000, di pengecer ya sudah dia bisa jual Rp14.000. Namun benarkah penunjukan Luhut itu justru membuktikan gagalnya kementerian yang mengurus persoalan minyak goreng? Kenaikan harga mulai muncul di bulan Oktober, September ya, dari 2021. Lalu hingga ada yang ditangkap berproses hukum, hingga presiden menghentikan ekspor CPO dan turunannya, itu kan bukti bahwa jajaran kementerian yang mengurusi minyak goreng itu, dan juga lembaga-lembaga negara yang seharusnya terlibat sesuai dengan Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Pangan, ya semuanya gagal. Ini adalah masalah kebibawaan pemerintah gitu ya, mungkin dianggap oleh para pemain minyak goreng ini, atau minimal oleh Pak Jokowi, Pak Luhut masih punya wibawa lebih besar di mata para pemain minyak goreng dibandingkan Erlangga dan Mendak Lutfi gitu. Nah kemudian caratan berikutnya, kalau kemudian Pak Luhut banyak sekali dipercaya oleh Pak Jokowi, so artinya agak lucu kalau kemudian menteri-menteri yang sudah tidak dipercaya tetap stay di kabinet. Harusnya membantu meringankan beban Pak Jokowi ya, dengan mengundurkan diri sepuluhnya dari kabinet, karena toh pekerjaan Anda sudah dikerjakan oleh menteri lainnya. Sudah banyak berbagai kebijakan yang telah diambil, semoga saja stok dan harga minyak goreng lekas kembali stabil. Terima kasih telah menonton!